Sebuah video pendek beredar pada hari Kamis 5 Mei memperlihatkan sekelompok tentara Ukraina menembakkan meriam besar Huitzer yang dipasok oleh AS. Diperkirakan video itu diambil di wilayah Donbass. AS dan Jerman secara terbuka mengakui melatih sejumlah tentara Ukraina menggunakan Huitzer ini di Bavaria. Pasukan GIF akan menerima total 100 Huitzer. Sebanyak 90 diantaranya disumbangkan AS, 4 Kanada, dan 6 kiriman dari Australia. Huitzer ini memiliki kecepatan tembakan maksimum 7 peluru per menit dengan jangkauan hingga 40 km. Pelurunya menggunakan sistem pemandu Excalibur. Versi upgrade Huitzer ini dilengkapi GPS, navigasi inersia, radio, gun display unit, dan SGA atau Section Safe Assembly. Xavier Moreo, bakar senjata dan analis geopolitik dari lembaga think tank Prancis Stratford, mengatakan senjata AS tersebut sangat mahal bahkan juga amunisinya. Huitzer tarik M777 menggunakan peluru jarak jauh 40 km yang harganya mencapai 100 ribu dolar AS. Ini berarti, satu kali tembakan Huitzer memerlukan biaya setara 1,4 miliar rupiah. Moreo juga mengatakan tembakan senjata ini juga harus dipandu oleh drone. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!